Hai semuanya, welcome back to Nails by Sindorella Balik lagi YouTube channelnya aja Sindorella Buat kalian yang pertama kali datang ke YouTube channel ini, welcome Sekarang kita lagi ada di sesi Nails Education Bersama saya, Jennifer Dan akan memandu kalian tentunya untuk membuat tutorial Tips dan juga trik tentang nail art Atau buat kalian yang mau buka Usaha nail art, ya modal kecil Modal budgetnya kecil, tapi untungnya gede So langsung aja kita tanah videonya Kali ini aku mau bikin Tutorial tentang Cara pasang Kutek gel di tangan yang sebelah kanan Karena di episode sebelumnya itu Aku udah bikin cara pasang kutek gelnya Di sebelah kiri, karena kita kerjanya Masih pakai tangan kanan, kecuali kidal ya Nah kali ini aku mau bikin di tangan yang sebelah kanan Dengan mengerjakan dengan tangan yang sebelah kiri Gimana caranya? Langsung aja kita masuk ke Tahap videonya, tapi jangan lupa dulu Untuk subscribe YouTube channel ini, dan juga Share video ini ke teman-teman kalian, kalau memang kalian Mau berbagi ya, kita Share video ini langsung aja So kita masuk ke videonya, check this out And happy watching Nah jadi sebelum kalian nonton tutorialnya Kalian harus tau dulu tekniknya Nah jadi tekniknya itu yang akan kita gunakan adalah Teknik satu titik dorong tarik Sama seperti video-video aku sebelumnya Tapi di kali ini, karena kita menggunakan tangan yang kanan Dan tangan kiri yang mengerjakan Kalian harus ingat rumusnya ya Jadi ada rumusnya Rumus yang pertama itu satu garis Yang kedua itu Kalian wajib Oke, aku akan ambil contoh kuasnya Biar kalian lebih gampang untuk mengerti Oke, wait Jadi teknik kuas yang bakal aku ajarin ke kalian itu untuk di jari yang sebelah kanan adalah Yang pertama itu kalau di jempol itu kalian bisa mengarahkan kuas kalian seperti ini Jadi tetap di satu garis lurus dulu kutikula Satu garis, lalu kalian bisa mengarahkan tangan kalian itu seperti ini ya Yang tangan sebelah kiri ini seperti kalian mau menulis Jadi kalian pegang pensil, kalian pasang juga kuasnya seperti ini Jadi satu garis lurus, lalu kalian bisa putar Putar dulu nanti Yang di bagian jempol kita tarik dulu Kita tarik dulu sampai di bagian kanan jempol kita bisa tarik seperti ini Pakai jari yang telunjuk Habis itu kita tarik bagian sampingnya Dan bagian sini juga masih bisa kita tarik seperti ini Kita putar sedikit aja kuasnya Terus kita tetap tekan bagiannya seperti ini dengan jari telunjuk Oke, ini yang paling gampangnya untuk di jempol Gimana kalau untuk yang di jari telunjuk sampai kelingking Nah kali ini tekniknya bakalan sama, hampir lebih sama dari yang telunjuk sampai yang kelingking Jadi yang pertama itu tetap seperti ini Kalian arahkan tangan kalian seperti ini Dan tangan sebelah kiri kalian seperti ini Dan kalian bisa tarik satu garis lurus, satu titiknya di sini Dengan kuas dan posisi tangannya seperti ini Jadi kalian taruh satu titik terus kalian tarik Oke, setelah itu kita bisa mengarahkan Dengan cara, ini tetap ditekan seperti ini Jadi pakai jempol kita tekan di bagian tepi yang sebelah kanannya Terus kita tetap bisa tarik juga sebelah sininya Seperti ini, tapi kita arahkan jari tengahnya itu di atas Kalau tadi kan kalian seperti mau nulis Sekarang yang ini kita tarik ke atas seperti ini Supaya posisi kuasnya jadi miring Setelah seperti ini, baru kita tarik di bagian sampingnya Sekalian kalian narik di bagian jempol sini Kalian narik di bagian tepinya Dan bagian sininya juga sama Kita arahkan sedikit seperti ini Jadi seperti ini Satu, posisi yang ini ya Satu Dua Tiga Oke Jadi paham ya Sama sampai ke kelingking Jadi ingat posisi yang jari kanan itu kalian menekan Menekan sebelah sini, tepi sini Dan menekan sebelah sini aja Dengan jari yang jempol Masih sama, di sini juga bisa, di sini juga bisa Di sini juga bisa, di sini juga bisa, di sini juga bisa, di sini Kalau nggak bisa menjangkau Ini bisa kalian bantu Dengan menaruh si kelingking kalian Di atas batalan Mungkin kalian bisa tahu di atas bab atau apa Kalian agak tarik itu seperti ini Nah, itu dengan tekniknya yang dinyas bahas indorela So, ingat yang sebelah kanan kayaknya seperti itu Yang sebelah kiri untuk kerja Itu posisinya selalu Kalau yang di jempol itu gampang banget ya Nggak perlu terlalu banyak teknik Jadi, yang penting nggak satu titik, dorong, tarik-tarik-tarik Tapi untuk yang empat jari ini Kalian bisa pakai teknik tadi Satu garis Satu garis Satu garis jari tengah di bawah Terus, garis kedua Itu jari tengah di atas Agak diputer sedikit Dan yang ketiga itu Kita tekan seperti ini Satu garis jari tengahnya agak sedikit miring Jadi seperti ini Gak sedikit turun Dan ingat posisinya harus kita pakai posisi gravitasi Jadi posisinya itu harus sedikit turun Biar nanti dia nggak beleber ke atas Walaupun misalnya ada bagian yang kena Di bagian kutikula It's okay, kalian masih bisa bersihkan Dengan cara apa, Kak? Bersihkannya kuas tipis Kalian selupkan ke dalam aseton Tapi dia ketika agak sedikit kering Baru kalian telap ya Jadi jangan kalian masukkan QV LED dulu Kalau kalian mau mengkoreksi Atau membenarkan bagian-bagian yang nggak rata So, langsung aja kita tonton videonya Biar kalian nggak penasaran Check this out and happy watching Hai Jadi aku akan lanjutin dulu video aku yang sebelumnya Yang udah pernah aku bikin juga Di episode sebelumnya Yang kemarin udah aku upload Dan langsung aja Aku akan tunjukin ke kalian Gimana sih caranya itu Kita pasang gel di tangan sebelah kanan, Kak Sedangkan tanganku ini nggak bisa, Kak Mau pasang sebelah kanan itu susah Karena kerjanya biasanya pakai sebelah kanan ya Nah, kali ini aku akan ajarin teknik mudahnya Jadi, per jari ini ada teknik yang berbeda-beda Dan kali ini aku akan coba untuk dikuku sendiri ya Jadi ini praktiknya untuk dikuku sendiri ya Dan buat kalian yang penasaran Kita langsung aja masuk ke tahap tutorialnya Dan tonton dulu juga video aku sebelumnya Yang udah pasangin di tangan aku yang sebelah kiri ini Untuk peralatan dan bahannya Nah, kali ini aku langsung aja akan lanjutkan Di episode yang ini itu Pasang di kutek gel di jari yang sebelah kanan ya Jadi tekniknya yang pertama itu tetap seperti di video selanjutnya Kita pakai foundation dulu atau base coat Ingat jangan terlalu banyak ya Jadi jangan juga terlalu tipis Jangan juga terlalu banyak Kali ini untuk di jari jempol itu kalian bisa seperti ini ya Jadi arahkan kuku kalian itu agak turun seperti ini Jadi kita aplikasiin dulu Tangannya megang sebelah kiri ini Boleh seperti apa aja Yang penting kalian pastikan Bahwa si kuteknya ini akan lurus kuasnya di kuku kita Jadi dia pastikan seperti ini ya Jadi kalian gak susah Jangan seperti ini atau seperti ini Jangan seperti ini atau seperti ini Jadi pastikan dia ini hanya nempel kayak gini aja nih Di kukunya Oke, sudah seperti ini Baru kita dorong Dorongnya tetap dengan teknik yang Seperti udah aku bilang Satu titik dorong, 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 dorong Terus bagian samping sini kalian bisa tarik dengan telunjuk Jadi kalian bisa tarik dengan telunjuk Dan kalian bisa tarik di bagian sampingnya Tarik Terus di bagian sini juga Itu kalian bisa tarik dengan telunjuk juga Tapi kalian tekan seperti ini Terus kita tarik Di bagian sebelah sini Oke Udah, udah selesai Gampang Karena yang penting kalian fokus dulu di bagian kutikula Samping kanan, samping kiri Baru di bagian atas Dan selanjutnya itu di bagian jari telunjuknya Gimana kak Arahkan Si kuas kalian Kalau kalian tadi megangin seperti ini Sekarang seperti ini Jadi pastikan dia itu seperti ini ya Posisinya ya Nah, seperti ini Dan posisi kukunya seperti ini Jadi Dia itu satu arah di depan seperti ini ya Jadi dia satu arah di depan seperti ini Dengan Tetap dengan teknik gravitasi Jadi gak boleh miring Jadi harus lurus Ke bawah Jadi kita langsung aja Kalaupun mau miring juga boleh Tapi harus turun ke bawah ya Jangan sampai dia itu lurus Miringnya seperti ini Ngangkat atau Seperti ini Jadi harus ke bawah seperti ini Oke Dan kita dorong 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 Ingat basketnya Jangan terlalu tebal Biar kalian lebih gampang Untuk mengaplikasikannya Di Especiali di tangan sebelah kanan Dan kita bisa jepit dengan jari jempol Seperti ini Untuk menjangkau bagian yang di samping Oke Seperti ini Oke Udah Terus yang disini gimana kak? Yang disini Kalian bisa menggunakan teknik seperti ini Tarik pakai jari jempol Dan kalian bisa arahkan kuasnya Kalau kuasnya tadi seperti ini Kalian bisa mengotin sedikit Kayak gini kuasnya Ya Kalian mengotin sedikit Terus kalian bisa tarik di sampingnya Oke Di bagian depannya bleber Gak apa-apa Kita bisa hapus Tapi kalau bahaya itu Dia Kalau di bagian ketik pula ya Kalau bagian depan kan Masih bisa kita banirin Nah ini ada kapas Jadi aku rambutin dulu Kapasnya Wait Nah terus Di bagian jari yang tengah Itu tekniknya hampir-hampir mirip Dengan jari yang telunjuk Jadi kita tetap dulu Pegangnya seperti Kita megang si Pensil ya Seperti ini Tapi bedanya di jari kiri gitu loh Di tangan sebelah kiri gitu loh Terus kita Arahkan yang penting itu Dia satu lurus Dari sini itu Dia lurus ke depan Kita akan ke bawah Seperti ini Jadi dari Dari pangkat di kulak Kesini pastikan dia lurus dulu Satu titik Kita taruh dulu Terus kita arahin Seperti gravitasi Dorong 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 Kita tarik Ini kebanyakan Jadi aku akan taruh ke Botol dulu Di bagian sampingnya Bisa pakai jempol Tarik Oke Bagian sininya lagi Boleh Tapi kita pindahin dulu Tangannya seperti ini ya Kalau tadi seperti ini Supaya dia lurus Sekarang Jadi tengahku Yang di sebelah kiri ini Aku naikin seperti ini Jadi dia agak sedikit miring ya Dan kita Bisa tarik pakai jempol Seperti ini dikit Lalu Aku akan tarik bagian sininya Oke Oke Udah kena ya Nah jadi gampang banget kan Sekarang kita Masuk lagi ke Jari yang manis Oke Jarinya seperti ini lagi ya Jadi kalian ikutin jarinya Jari tengahnya seperti ini Dan teknik yang di pertama itu Satu titik dulu Satu titik Ingat dia harus lurus ya Jadi jangan sampai dia Mengangkat gitu kukunya Jadi harus lurus Oke Yang di bagian sampingnya ini Masih boleh kita tarik pakai jempol Terus kita tinggal tarik aja Seperti ini Nah Balik lagi disini Kita arahkan seperti ini lagi ya Seperti ini Dan kita Seperti ini kan Jari yang sebelah kanan Lalu kita tinggal Tarik seperti ini Tapi kalau memang kalian Kesusahan Kalian bisa Pakai teknik yang Seperti ini juga boleh Cuman Susah untuk mengangkat Bagian sebelah kanannya Yang menarik bagian sininya Kalau kalian jenisnya itu Kulitnya seperti aku ya Kutikulanya aku kan Agak buntet-buntet gitu soalnya Oke Kita lanjut dulu Di jari kelingking Satu titik Tetap Kita dorong-dorong Kita tarik Di sebelah sini juga Kita tarik Udah terjangkau Karena ini Nggak terlalu buntet Di sebelah sini juga Udah terjangkau ya Gampang banget Terus sekarang kita masukin dulu Ke UV LED Nah kalau kalian mau lihat Nanti hasilnya Kita lihat yang pas Dia pakai Builder Gel Oke Nah kali ini Aku udah siapkan juga UV Atau Builder Gel Atau UV Gel Nah kali ini Kita bakal Pasang Si Builder Gel ini Kalau kalian biasanya Denger Hard Gel Sama aja Jadi dia ini Merk yang aku pakai Ini IBD Dan ini bakal Kita aplikasiin Di atasnya Basecode Jadi kalau kalian udah nonton Video aku sebelumnya Pasti kalian tahu Teknik yang terbaru 2021 ini Gimana aku cara Pasang kutek gelnya Kalau di teknik lama Itu juga masih oke Tapi teknik baru ini Lebih ke Arah dia Kayak basic 2 pro Kali ini aku ambil dulu Satu titik aja Jangan terlalu banyak Untuk bagian jempol Masih tetap dengan Teknik yang sama ya Jadi kayak seperti sebelumnya Seperti si Basecode Jadi satu titik Kita harus Arahin kuasnya ini Satu lurusan Seperti ini Satu lurusan Kita dorong Dorong Kita dorong juga Bagian kutikula dulu Ingat fokusnya Di bagian kutikula dulu Terus kita tinggal Tarik aja Oke Nanti kita fokusnya Ke bagian Bawahnya Yang penting itu adalah Bagian kutikula dulu Begitu titik Dorong-dorong Bagian kutikulanya Kita tarik Oke sorry Ini gak keliatan Aku cari batas Disini Terima kasih telah mencukai Terima kasih telah mencukai Terima kasih telah mencukai Kita tambahin dulu Dikit aja Nah Kalau kalian lupa Ini apa fungsinya Builder Gel Kok aku tambahin Heart Gel Di atasnya gitu Supaya dia Permukaannya Lebih bervolume Terutama buat kalian Yang buka Nile Studio Ini bagus banget Kalau kalian tambahin Builder Gel Boleh pakai Warna apa aja Mau pakai warna Putih Boleh Clear Boleh Pakai warna Yang pink juga boleh Kali ini Aku emang sengaja Pilih warna putih Karena aku mau Warnanya itu Lebih pigmented Jadi keunggulannya Kalau pakai warna putih ini Emang dia nanti Warnanya lebih keluar Lebih cantik ya Cuman Emang Kalian gak boleh Aplikasinya terlalu banyak Atau terlalu tebal Nanti dia itu Bakalan Sedikit basah Agak susah kering soalnya Kecuali yang warna clear Atau warna pink Nah Untuk yang jempol ini Aku akan masukkan Dua VVID Sendirian Karena dia Aku takut Nanti dia itu Bakalan Kayak Meleber Karena dia di samping Jadi aku mau masukkan dulu Mau mengamankan dulu Si jempolnya Kita masukkan dulu Kurang lebih Satu sampai dengan dua menit Sekarang kita akan Aplikasikan dulu Di jari yang telunjuk Seperti teknik Yang aku udah bilang Juga tadi Di base coatnya Jadi kita tarik dulu Sebelahnya Jadi kita dorong dulu Satu lurusan Seperti ini ya Ingat posisi kuasnya itu Harus lurus Seperti ini Dari tengah kutikula Kita tarik Nah ini tuh termasuk ketebelan Jadi aku akan balikin dulu Supaya dia gak terlalu Nanti Beleber Jadi kita balikin Udah itu Kita dorong dulu Dorong Dorong Terus kita tarik juga Di bagian sampingnya Terus di bagian samping sini Ingat Tadi kalau jadinya seperti ini Kita angkat seperti ini Jadi dia miring Posisi kuasnya Dan kita boleh tarik bagian sini Jangan lupa atas kutikula Nah, untuk ngambil aman, kita bakal masukin dulu ke UV LED, jadi berdua-berdua biar nanti dia itu enggak kayak ini ya, enggak miring gitu ya. Kalau dia miring kan biasanya dia akan turun ya si gelnya ini. Jadi kita bakal masukin dulu ke UV LED untuk ngambil aman selama kurang lebih satu sampai dengan dua menit. Oke, kita lanjutin lagi untuk yang di jari manis. Nah, kali ini tetap dengan teknik yang sama, kita harus fokusin dulu di area kutipulnya. Dengan kuas yang arahnya itu lurus, baru kita tarik-tarik-tarik, ingat ya, narik ya, bukan mengelap. Dan kita tarik pakai jempol boleh di bagian sampingnya ini. Dan di sini kita arahkan kuasnya sedikit miring juga, jadi ngikutin. Nah, kali ini aku bakal pasang yang di jari ke lingking. Kita dorong, terus kita tarik. Kalau dia ada yang melebar gitu masih bisa dibesihin, karena belum kita masukin ke UV LED. Nah, karena ini tuh kurang tebal untuk yang jari ke lingking, jadi aku akan tambahin sedikit lagi. Oke, nah ini emang nggak terlalu rapi kalau di kamera, tapi ini masih oke banget, karena ini hanya kulit-kulit yang kering. Kita akan langsung pasang dulu gel color-nya, dan kalau kalian ngeliat ini dia agak sedikit mengerucut ya. Jadi aku udah pasangnya ke depan banget tadi, cuman emang sifatnya si builder gel yang ada warnanya ini, dia tuh mudah banget mengerucut guys, jadi kayak berkumpul gitu. Cuman it's oke, nanti kita bakal cover dengan si gel color-nya. Kita fokus dulu di bagian yang jempol ya, di jari jempol. Satu titik, dorong, 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 tarik. Satu titik, dorong, 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 tarik. Jadi ingat fokus di bagian kutikula, tarik bagian sampingnya, disini juga kita tarik. Oke. Disini juga kita dorong-dorong. Lapisan pertama cukup transparan aja, jangan terlalu terang banget, tapi karena ini ada base warna putihnya, jadi warnanya lebih cepat keluar ya. Jadi kalian kira-kira aja, kalau dia ketebelan, itu kalian wajib ambil lagi, karena gak boleh kalau ketebelan, nanti dia bakal cepat banget mengelupas atau menggelembung. Oke, terus kita lanjut lagi. Satu titik, kita dorong jalannya ke belakang, mendekati titik ular. Terus kita tarik dia. Oke. Kita masukin dulu ke UV LED lagi, kurang lebih 30 sampai dengan 45 detik. Oke, kita lanjut lagi untuk yang lapisan kedua. Jadi lapisan kedua ini boleh gelnya agak sedikit tebal ya. Jadi sekarang kita pasang dulu yang di jempolnya. Tetap dengan teknik yang sama, dan arah yang sama kuasnya ini harus lurus di satu titik tengahnya itu. Bagian kutik gula, kita dorong-dorong-dorong. Nah, bagian atasnya itu kalian masih bisa tarik seperti ini, kalau emang kalian mau menjangkau bagian yang di bawahnya. Atau di bawah kutik gulanya. Kita tarik. Nah, tapi hati-hati ya, jangan sampai kayak aku gini. Jadi ini agak sedikit kena sama kutik gulanya. Tapi kita masih bisa bersihin kalau nggak masalah. Kita ambil dulu kuas yang kering ya. Kuas kering ya. Jadi kuasnya ini kita masukin ke alkohol. Terus kalian lapin gini. Terus kuas kering ini kita tarik dari pinggir. Oke, sekarang kita tarik dulu. Kalaupun ada yang meleber, itu kalian masih bisa benerin. Jadi jangan khawatir. Selagi kalian belum UV LED-in, masih aman. Oke, sekarang kita masukin dulu UV LED untuk yang di jari jempol. Oke, kita lanjut lagi sekarang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sekarang kita masukin dulu ke UV LED kurang lebih 30 sampai dengan 45 detik. Oke, kali ini kita bakal pasang lagi top coat di atasnya. Dan aku akan tutup dulu semuanya. Satu titik tetap dengan teknik yang sama, dorong, tarik. Oke, sama di sini juga. Dan aku akan tutup dulu ya? Terus kering, lentTime. selamat menikmati oke ini udah mau selesai sekarang kita jangan lupa aplikasikan juga si cuticle oilnya ya nah ini udah aku masukin di dalam UV LED kurang lebih satu sampai dengan dua menit karena dia ada tekut dan sekarang kita aplikasiin dulu cuticle oilnya beda ya kalau udah dipasang cuticle oil memang dia akan lebih jadinya itu lebih lembab pukunya juga kelihatan lebih sehat karena dia ada moisturizer nya oke so guys inilah hasilnya jari aku yang kanan ya jadi emang sebenernya jari kanan itu susah banget karena kerjanya pakai jari yang kiri ya oke tapi kalian harus tetap belajar terus ingat kalaupun ada yang salah masih bisa kita benerin selagi kalian belum UV LED in so gampang kan tekniknya ya yang penting kalian itu ingat harus posisi kuasnya cara aplikasiinnya tadi kalau yang jempol itu pisahin ya jadi kalau jempolnya memang harus dipisah karena kalau enggak dia bakal bleber terus yang di jari telunjuk dan jari tengah juga bisa jadiin satu dua part tiga part jadi ada satu dua tiga part kalau kalian susah atau kebingungan jadi kalian bisa bagi jadi tiga kategori dan untuk posisi kuasnya sendiri itu harus lurus seperti ini ya jadi harus lurus seperti ini oke nah nanti setelah itu di bagian kanannya masih bisa kalian giniin tapi di bagian sininya gitu kalian bisa arahin atau angkat aja si jari kalian yang tengah ini ke sini supaya dia itu bisa menjangkau bagian yang di samping sini ketika kalian tarik dengan si jempol ya misalnya kalian tarik jempol seperti ini nih yang bagian sini nah kalian itu wajib arahkan si si kuasnya tadi kuasnya tadi itu miring seperti ini ya di posisi tangannya tuh seperti ini oke nanti aku bakal foto aja biar kalian lebih gampang nah yang penting itu fokusnya adalah di bagian kutikula dulu satu garis terus di bagian sini posisi kuasnya harus seperti ini terus di bagian sini posisi kuasnya harus seperti ini jadi gampang banget so guys thank you so much for watching see you in next video and bye bye bye